Di kubur tujuh hari dan masih hidup, ia melihat kejadian aneh di alam kubur. Dikisahkan bahwasannya ada seorang pemuda dari Bani Israel yang menderita sakit keras hingga parah. Perubat kemana saja hasilnya tetap nihil. Si pemuda tidak berhasil mendapatkan kesembuhan. Karena saking parahnya keadaan, ibunya mengucapkan nazar. Jika anaknya sembuh dari penyakitnya, ia akan keluar dari alam dunia selama tujuh hari. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kesembuhan kepada anaknya, ia tidak dapat melaksanakan nazarnya sebab tidak mengetahui bagaimana caranya keluar dari alam dunia. Suatu malam ketika tidur, ia bermimpi didatangi seseorang berjubah putih seraya berkata, Penuhilah nazarmu agar kelak tidak mendapat musibah yang berat dari Allah. Orang berjubah memberi petunjuk agar perempuan itu dikubur hidup-hidup selama tujuh hari. Pagi harinya, ia pun memanggil anaknya dan menceritakan apa yang ada dalam mimpinya semalam. Lantas, memerintahkan anaknya agar menggali kubur di tengah-tengah perkuburan umum dan menguburkannya. Sianya kemudian melaksanakan perintah dari ibunya. Ketika ibunya sudah turun ke liang laha, ia berdoa, Wahai Tuhanku, aku telah melakukan kewajibanku melaksanakan nazarmu. Maka lindungilah aku di alam kubur dari segala mara bahaya. Selesai berdoa, anaknya menutup kuburan itu dengan tanah, kemudian pulang. Di dalam kuburan, perempuan itu melihat cahaya memancar dari atas kepalanya. Setelah dilihat, ternyata ada lubang seperti jendela. Di intipnya lubang tersebut, alangkah terkejutnya ia melihat ada taman besar. Di dalamnya ada dua orang perempuan yang sedang duduk. Keduanya memanggil-manggil, Wahai perempuan, keluarlah dari tempatmu dan bergabunglah dengan kami. Tiba-tiba lubang itu menjadi lebar, sehingga ia pun menyusul mereka berdua. Ia mengucapkan salam kepada mereka berdua. Akan tetapi mereka tidak menjawab salam. Kenapa kalian berdua tidak menjawab salamku? Kedua perempuan tersebut menjawab. Mengucapkan salam adalah sebagian dari ibadah dan kami sudah tidak dapat melakukannya. Saat mereka sedang duduk di tepi telaga sambil asing ngobrol, tiba-tiba ada seekor burung hinggap di kepala salah satu perempuan itu, lalu mengipasinya dengan kedua sayapnya. Burung lainnya hinggap di kepala perempuan kedua, lalu melukai kepalanya dengan parunya. Lalu ia bertanya kepada perempuan pertama, sebab apa engkau memperoleh kemuliaan dan kenikmatan ini? Perempuan pertama menjawab, Semasa di dunia, aku selalu patuh dan taat kepada suamiku, sehingga Allah SWT memberikan kemuliaan kepadaku. Lalu ia pun bertanya kepada perempuan kedua, sebab apa engkau mendapatkan siksaan pedih seperti ini? Perempuan kedua menjawab, Ketika hidup di dunia, aku tekun beribadah, namun aku durhaka kepada suamiku, sehingga Allah SWT memberikan siksaan pedih seperti yang engkau lihat. Suamiku tidak meridoiku sampai meninggal dunia hingga saat ini. Oleh karenanya, jika engkau telah kembali ke dunia lagi, maka sampaikanlah minta maafku kepada suamiku, barangkali suamiku berkenan memaafkanku dan meridoiku. Setelah tujuh hari lewat, dua perempuan itu berkata, Berdirilah dan masuklah ke kuburanmu, karena anakmu sudah datang menjemputmu. Ketika ia memasuki kuburannya, anaknya sudah selesai menggali kuburannya, kemudian mengeluarkannya dari kuburan, dan membawanya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, berita tersebar luas, bahwa dirinya masih hidup dan berhasil memenuhi nasarnya. Banyak tetangga berbondong-bondong dan ingin mendengarkan pengalamannya. Tanpa disadari, ia melihat suami perempuan yang mendapat siksaan di alam kubur, dan menceritakan apa yang dialami istrinya. Perempuan itu memintakan maaf dan ridoi kepada suaminya. Setelah mendengarkan ceritanya, suaminya mau memaafkan dan meridoi mendiang istrinya. Malam harinya, ia bermimpi bertemu dengan perempuan tersebut. Ia berkata, Aku sekarang sudah terbebas dari siksaan sebab pertolonganmu. Mudah-mudahan Allah SWT membalasku dengan kebaikan, dan mengampuni dari segala kesalahan.